Oke, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel Introdur Seperti biasa pada video kali ini di Game Growtopia Jadi kita langsung aja untuk mencoba profit dari Ghost ya Yang dimana dulu itu sempat viral-viralnya, sempat rame-ramenya, dan sempat enak-enaknya Jadi dia harganya mahal untuk Ghost Indajar-nya Karena sekarang udah turun dan segala macem, kita mau lihat dan membandingkan Masih worth it gak sih untuk kita coba profit Ghost ini ya Tapi ya kita tentu saja harus praktek dan kita harus terjun ke lapangan ya tentunya Jadi sebelum itu tentunya kita harus mencari modal dulu Dan disini kebetulan ada 1 DL Dan kita tentunya butuh DL lagi untuk memastikan Astaga Good Place Semuanya jalan baik dan maksimal Dan tentu saja dia profitnya kerasa juga Supaya gampang dibandingkan ya Kita tentunya butuh modal lagi Nah kita akan coba ambil dari Fending aja Terus dari hasil DL yang kemarin Yang dulu kita udah pernah buat videonya Dan kita akan coba ambil dari situ aja Sebelum itu kita langsung aja untuk ambil-ambil ya cuy Oke sesuai dugaan hasilnya di bawah 5 DL Nah ini jadi kita udah ambil ya Kita udah coba collect Kita kumpulin Dan sekarang kita akan coba ambil dari aku kita yang lain Yaitu Introder Tentunya kita akan coba ambil hasil dari DL kemarin Dan kita pindahin kesini Lalu kita gunakan itu sebagai modal Untuk profitan Ghost kali ini ya Oke disini sudah ada bintang tamunya ya Mamang Introder Nanti kita coba pull Lalu kita ambil DLnya cuy Oke terima kasih Oke disini sudah ada 5 DL 78 WL Dan mungkin yang kita pakai adalah 5 DLnya Karena biar enak aja ngitungnya Kita coba beli nanti Untuk step-stepnya mungkin akan anti mainstream ya cuy Karena kita akan beli seednya dulu Abis itu kita tandem Lalu kita pekejarnya Biasanya kan orang langsung beli jar gitu ya Tapi kita beda cuy Kita mau coba yang anti mainstreamnya Jadi kita coba cek harga dulu Abis itu kita coba borong untuk seednya Dengan harga semurah mungkin Ingat Jadi poin pentingnya disini adalah Untuk membeli seednya atau membeli jarnya Atau apapun Terserah kalian nanti Kalau kalian memang mau coba Atau kalian memang sekedar mau pengen tahu aja Gak apa-apa dikit Yang penting murah gitu Jadi profitnya kerasa Daripada banyak Tapi kemahalan Itu yang menjadi masalah nanti ke depannya Dan ini kita langsung aja coba Untuk ngebeli ya cuy Atau kita coba cek harga dulu Dan lain sebagainya nanti ya cuy Oke karena waktu itu banyak yang nanya Dimana tempat jual atau beli Untuk bahan-bahan yang mau dipake nanti Jadi kita pake trade world Punya si Thor ya Yaitu buy jar sama buy ghost Dua world itu aja Yang menjadi tempat trade kita Untuk ngebeli bahan-bahan yang kita perluin Sub indo by broth3rmax 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati